Pohon cabai rawit ini adalah hasil dari proses peremajaan di minggu yang lalu ya teman-teman dimana batang dan daun-daun yang sudah tua dibuang Alhamdulillah ini hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi di rumah kembun channel Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kabar hari ini dalam keadaan sehat waklah fiat Dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dipanjangkan umurnya Di video kali ini yaitu perawatan pohon cabai setelah panen Sebelum masuk ke video selanjutnya Mohon bantuan dan dukungannya Untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar Agar channel ini cepat berkembang Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini Hari ini Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 Saatnya merawat tanaman cabai rawit ya teman-teman Di sini terlihat adanya pucuk-pucuk baru yang membawa bunga atau buah Dan untuk batang yang ini Nanti saya akan potong ya teman-teman Sebelumnya saya akan ambil dulu buah cabai rawitnya Walaupun masih muda Ditanggalkan nanti saya akan buang Dan untuk memancing pertumbuhan pucuk-pucuk baru Atau dahan-dahan baru Setelah memetik buah cabai rawit ini Saya akan memotong batang cabai rawit yang ini ya teman-teman Di bawah sini kurang lebih Untuk memancing pertumbuhan pucuk baru Atau pertumbuhan dahan-dahan baru Kemudian dilanjut membuang daun-daun yang sudah tua Atau diperuning ya teman-teman Bagi teman-teman pemula yang baru menanam cabai Ini adalah proses bagian dari perawatan pertumbuhan cabai rawit Begitupun bagi tanaman-tanaman yang lain ya teman-teman Khususnya tanaman-tanaman yang berbuah Pasti selalu ada proses puning Atau pemangkasan daun Atau pemangkasan batang Selanjutnya kita lihat pertumbuhan pohon cabai rawit Yang satu lagi ya teman-teman Di sini terlihat cukup subur ya teman-teman Daun-daun baru mulai bermunculan Atau pucuk-pucuk baru mulai bermunculan Sambil membawa buah dan bunga Ini adalah hasil dari proses perawatan di minggu yang lalu Dimana batang-batang yang sudah tua saya buang Dan alhamdulillah muncul tunas baru yang membawa bunga atau buah Selanjutnya seperti biasa ini adalah proses penggemburan media tanam Penggemburan media tanam ini dilakukan setiap satu minggu sekali Yang manfaatnya yaitu membantu pertumbuhan akar-akar baru Dan mengkambat pertumbuhan gulma atau rumput liar Proses ini selalu saya lakukan setiap minggu pada tanaman-tanaman saya ya teman-teman Karena sangat membantu sekali Selanjutnya yaitu proses pemupukan Dimana disini sudah terlihat pupuk organik cair kurang lebih 1.4 liter ya teman-teman Kemudian saya tambahkan air kurang lebih 3.4 liter Satu liter ini saya bagi dua 3.4 untuk tiga tanaman Yang 1.4 lagi untuk satu tanaman Kemudian saya kocokkan Dan sebelah sini juga sama saya siramkan atau saya kocokkan ya Tahapan terakhir yaitu penyempatan Dimana di dalam botol spray ini baru saya buat ya teman-teman Dengan kandungan nutrisi pupuk kandasilbe atau pupuk buah Atau yang disebut pupuk generatif Selanjutnya ditambah insektisida dan fungisida Untuk insektisida saya ganti menggunakan kurakon ya teman-teman Disini terlihat adanya kutub putih Karena kurakon adalah bersifat racun kontak Selanjutnya untuk fungisida saya menggunakan antrakon Jadi untuk menggunakan insektisida dan fungisida disini Saya menggunakan ada dua jenis ya teman-teman Yang bersifat kontak dan yang bersifat sistemik Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Yaitu perawatan pohon cabai rawi setelah dipanen atau peremajaan ya teman-teman Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya Dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya Untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar Agar channel ini cepat berkembang Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh